Intro Perpisah masih bersama kami di Presisi Pagi Polres Tapalu berhasil menangkap 10 pemuda di Palu Usai melakukan tindak pidana Asusila terhadap anak di bawah umur Sementara itu Polres Ponorogo menggelar kegiatan sinergitas 3 pilar plus Dalam rangka cooling system untuk mewujudkan pilkada damai Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas Presisi Dapat bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini Saksikan terus sayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id Dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teras tarial 34 UHF Saya Bribda Joy Sunike, terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan salam Presisi Polres Tapalu berhasil menangkap 10 pemuda di Palu Usai melakukan tindakan keji dengan merudah paksa seorang anak di bawah umur secara bergiliran Peristiwa ini terjadi pada 2 November 2024 lalu Di sebuah rumah kosong di kawasan Dogalako di Kecamatan Uluja di Kota Palu, Sulawesi Tengah Motif dibalik aksi keji para pemuda ini diduka kuat Karena pengaruh minuman keras dan obat telarang yang dikonsumsi para pelaku Selain itu, hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya unsur pemaksaan dan intimidasi Yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban Dalam pengungkapan kasus ini, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti Di antaranya 2 plastik pembukus miras jenis cap tikus, 2 kaleng lempok, dan 1 set pakaian milik korban Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak Dengan hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional Program Astacita Polda Kepulauan Riau Menggelar kegiatan penanaman jagung secara simbolis Di lahan yang terletak di Teluk Mata Ikan Kelurahan Sambau, Kota Batak Kegiatan penanaman jagung simbolis ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan Yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Sekaligus mewujudkan visi Presiden RI dalam menciptakan sistem pangan yang berkelajutan Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polian Fitri Alimansyah Menyerahkan bantuan bibik jagung dan alat pertanian Kepada kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan penanaman jagung ini Bantuan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian Serta memfasilitasi petani dalam mengelola lahan dengan lebih efektif dan efisien Ketahanan pangan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan pangan cala pendek Namun juga untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan Selain itu, Polda Kepulauan Riau juga telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare Untuk penanaman jagung yang dimulai dengan 0,75 hektare untuk penanaman simbolis Polres Ponorogo menggelar kegiatan sinergitas 3 Pilar Plus yang bertempat di Kedung Sasana Praja Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Sinergitas 3 Pilar Plus ini dalam rangka cooling system untuk mewujudkan pilkada tahun 2024 yang aman, damai, dan sejuk di wilayah Kabupaten Ponorogo Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo Terima kasih telah menonton